Terima kasih ada masih di Kompas Jateng bersama saya Raffi Wibowo. Sejumlah ibu rumah tangga di Desa Kalicari Kota Semarang, Jawa Tengah mendapatkan pelatihan dan didilbatkan dalam produksi kerajinan tangan dengan berbahan dasar tali pita. Selain menambah keterampilan, para ibu rumah tangga ini juga mendapatkan cuan yang bisa menambah penghasilan mereka. Adalah Siti Fadila penjetus ide untuk mengajari para ibu rumah tangga membuat kerajinan berbahan dasar tali pita. Selain bisa menambah keterampilan dan penghasilan para ibu rumah tangga, kerajinan ini juga dimaksudkan agar kelurahan Kalicari memiliki produk unggulan. Produksi kerajinan sulam tali pita dengan media sepatu dan baju ini sudah berjalan selama dua bulan lebih. Selain diajarkan cara untuk menyulam, para ibu PKK ini juga diajarkan cara menjual dan memasarkan produknya. Tak hanya dijual secara langsung, hasil kerajinan tali pita ini juga dijual secara online. Peminat kerajinan tali pita ini tak hanya dari kota Semarang, namun juga dari daerah lain seperti Jakarta, Bali, Sumatera, Madura, hingga Kalimantan. Produk yang paling diminati adalah sepatu datar atau flatsus dengan motif bunga-bunga. Selain itu mereka juga menyediakan aneka model dan motif, serta menerima permintaan khusus atau custom, parcel, serta hantaran. Biasanya itu untuk mereka dipakai sendiri untuk kerja, terus ada juga yang pesen untuk bukat kado ulang tahun, terus untuk saudara juga untuk kayak hadiah pernikahan gitu. Terus ya masih banyak lagi sih. Ini bisa custom nggak bu? Ya, sesuai custom. Sesuai custom? Ya, sesuai permintaan custom. Jadi mereka mau minta model bunga apa, mereka kirim model, nanti saya ikutin sesuai yang mereka minta. Harga untuk sepatu datar atau flatsus mulai dari Rp75.000 hingga Rp200.000. Sementara untuk baju harganya di bawah Rp200.000. Setidaknya ada tujuh anggota PKK yang aktif terlibat dalam produksi kerajinan talipita dan kedepan garapkan akan terus bertambah.